yo halo semuanya balik lagi ya guys ya bersama aku di channel Mia tiki toko Mia tiktok nih boseng goldong jadi di video kali ini kita bakalan lanjutin gameplay kita ya guys ya dan mumpung ya sekitar semingguan lagi lah ya habis season atau reset season jadi kita fokus dulu ya mainnya santai-santai aja guys jangan terlalu ngejar bintang karena di season depan kita bakal kasih kejutan ya guys ya untuk nama kita ada di paling atas cuy semoga aja ya doain ya pokoknya tanpa dukungan kalian ini enggak bakalan bisa terwujud ya jadi buat yang mau ngeliat atau enggak sabar tunggu habis reset season jadi kalian boleh subscribe dulu ya supaya enggak ketinggalan perjuangan atau gameplay ku menuju top global satu Mia cuy oh iya karena resikonya juga juga ngejar top global ya yang otomatis kayaknya mungkin rada-rada bolong-bolong gitu loh uploadnya jadi aku harap kalian mengerti ya kalau kadang enggak upload seling-seling gitulah ini semua demi top global Mia guys karena banyak juga orang yang remehkan aku ya di saat aku Supreme kemarin Hai enggak tahu dia kemana ya biasa tuh penonton-penonton baru atau haters bisa dibilang haters layak bisa yang hujan-hujat atau masa dia enggak tahu ya kita nih X Supreme satu Nia cuy dulu season season berapa gitu ya lupa pastinya berapa guys membuat kalian yang ngikutin pasti tahu ya kayaknya di sini rada harga magisnya karena timku batet sama martis coy saya tahu sendiri martis combo Injela nih nggak ada obeng rada susah sih timku karena nge-pick Joy kalau dijadikan hyper itu susah banget guys Joy itu yang lebih cocoknya di Xp lane karena bisa bawa spell Vengeance ya impact banget cuy berpengaruh sekali karena biasanya Joy XP itu kalau udah bawa Vengeance otomatis biasanya bawaannya tuh bawaannya tuh ngelok Mars main musuh terus loh itu guys cara main Joy yang baik dan benar ya cuman ya balik lagi guys gameplay orang beda-beda ya masing-masing mungkin dia jago nyari jungler is Oke kita kasih kebebasan aja tapi jangan pernah meremehkan hero yang nggak meta ya karena hero yang nggak meta di tangan yang tepat sudah dipastikan bisa jadi monster cuy seperti Yahya Kalian tahu sendiri ya sabar ya irangko dari tadi nge-freeze line aku loh sumpah ini orang harus di kisi Tew boy ini kenapa Marty sudah triple kill kebate para coy coy kosong simpah udah 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 kayak gini mendingan kita mainnya safety aja ya bau-bau kita yang bakalan di di keng musuh terus ya di situ tuh ada 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 Brody guys ribet dia takut bawa kawan gitu loh aduh udah lah nih dimasukin sama Injela terus ke duanya imun lagi kan ngeselin parah guys tolong 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 sekarang sekarang tolong sini-sini artisnya artisnya aduk dulu imun-imun deh guys imun-imun Hai mati dia cocok mainnya karena kita berhasil men-shoot dot kan si martis duitnya duitnya banyak banget cuy sekali nge-kill martis tuh langsung 400 loh gila gila normalnya nge-kill tuh 150 sampai 250 be paling kecil 80 atau 60 ya itu kalau udah nge-feder-feder parah anak dapat goalnya cuma 60 80-80 kalau kita men-shoot dot kan orang yang udah nge-kill banyak sempat ratu lanjir udah banyak banget coy kalian bayangin satu item aja rata-ratanya 1000 sampai 2000 sampai 3000 gitu 1000 sampai 3000 ya sih dapatnya 400 hampir 30 persennya gitu loh ya kita baru mati satu di sini itu pun karena kita mati seorang gila coca udah imun combo injela tinggal nggak ngotak banget sih meta ini menurutku kalau udah kayak gini nih mereka kuatnya diri doang coy dilet game kalian tahu gak ini ada Mia ya Mia doang yang sih rilek gamenya paling enjoy ya Zaks bisa sih Zaks kayak kureng guys menurutku Zaks cuman kalau ya balik lagi kalau pilotnya jago ya masih sakit coy ireng ireng kebanyakan nge-roaming sekali nge-roaming seluruh anjir jempol atas nih fix kecuali ada yang defense nah si Gojo si Gojo nih enggak asyik dia nge-reven cowok nggak jadi jempol paling tukar bawah tuh Pak Wito nya ke timin tuh paling lena pulang buah aja ya yang tepus tuh nah kan masih disini dia guys kita tuh rada susah ngelawan Sapir damage nya sakit banget cowok loh dia ada kombos ke-1 ke-2 terus diundi dia tuh sakit banget enggak kan Zaks tuh nggak bisa ngapa-ngapain coklo ngelawan Martis kayak gini wah Martis nyam gila anjir lah cocok aduh di flicker ireng ireng bye bye nice try guys pengajar juga tuh Brody sama sama Martis sama Injil lah tuh mampus kau minggu itu kan atas dibiarkan Mia dikasih farming ya udahlah nih guys ini ya ini ini ada titik-titik comeback dari seorang Mia tigi toko ya kalau udah dikasih free ngepap bisa ngepusturet Minion pun free berhah untuk aja enggak dapat merah kalau dapat merah makin gila tadi dapat mit lagi untung cuan cuan man matinya juga dapat sudutnya ngeribet musuhnya harusnya ngelotasi ini dia kita nggak mampu guys ngelapu di ini ya nggak mampu di kontes ya kita nggak ada retri hero-nya pun gini juga join tuh ditempel Pakuito kita dapat mito mati Bang bunuh Pakuito siap aduh jadi guys wah martisnya lanjut kok gila gila nih orang cocok eh bisa nih guys nggak jadi rinko lah dadah martis dadah martis suddon lagi 360 enjelah mati mampus jadi duit cocok PR kita antar Brody sama si Sapir ya ntar kita lock aja ke belakangnya Oke kita balik dulu kita clear landlordnya ya apa-apa masih lu pertama enggak terlalu tebal-tebal banget lah kalau udah Lord udah Lord ketiga kalau enggak mat kaya si Eko kemarin guys Eko Onyx ya itu udah Lord ketujuh enggak nn bayangin cowok orang gila ah ini dia momen kita lock belakang dapatkan hirang si Sapirnya pintar dia langsung ke dalam turret posi Brody nya breng-reng pintar enggak expect dia ada mia tv-top ya nice jadi duit di duit Joy Joy menggila itu kalau bawa venget saya enak banget sih jangan bilang eh gerakan tambahan gil-gil kalau nggak mungkin nggak mati tuh laje en mana bisa enggak tahu lah sabar guys sabar guys yang terlalu gegabah ya kita mainnya kalem aja woi ingat guys prinsip Mia ya Mia tanpa buff bagaikan ambulan tepai wiwio jadi kita wajib ngambil itu kalau dikasih kalau nggak dikasih jangan kalian curi bab temen cari kalian curi bab musuh ya itu halal hukumnya Ayo block Aduh nggak bisa guys kok kayak rada susah gitu ya Nah mati dong baku itu masuk jebakan lubang buaya coba kasihan banget ngeliat sih si Pak Wito baku namen eh ada partis balik dulu guys nggak bisa nggak bisa nggak bisa kita keluar aja ya mumpung si martis berhasil di-kill tadi kita minusnya nggak ada Joy juga coy jadi kalau ada musuh langsung gasin aja cukup kita nggak tahu enggak ada resmi soalnya Oh ya mati Lolita cocok oke lotnya kita dapat untuk LED sakitkan sepian top aduh ketahuan aduh ketahuan aduh ketahuan tidak pasti dapat pas-pas banget cocok untung ada nge-stone ya skill-2 Mia jadi Brody nggak mampu ngejar dan beruntungnya lagi Brody nya nggak ada pliker tuh kalau ada pliker itu sudah dipastikan pulang ke Rahmatullah ya nice dapat pamerah cicil-cicil aja nih sambil kita nunggu pergerakan lot kita parmi parmi santu ya ingat bawah seharusnya ada yang di fan baru aja kewilangan ada si Merti si Mertis Halo mundur gak asyik Mertis nggak asyik Ayo kubet nih Eh Pak Wito kena baik kena epliker ya Mertis nada skill Mertis masih nggak ada skill ya 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 rata-rata double kill jadi duit cocoknya anak-anak Joy Joy lihat tuh Pak Wito sekarang udah guys udah kelar-kelar ya gamenya ya kelar kita push minion meet supaya bisa nge-end nya ya jangan mukil ya mungkin nggak dapat hasil coy ulti skill 1 skill 2 Halo Brody aduh udah aku bilang kelar coy coy asalkan Mia dikasih farming kasih turet bubab merah pastikan bakal menggila coy apalagi yang main Mia tinggi toko ya udah pasti MVP lah harusnya nih MVP dong nah kali ini MVP ya oke sekian aja konten kali ini makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir tuh lihat irengnya coklat waktu itu coklat Oke sampai jumpa di video selanjutnya see you in the next video bye bye